Pedang kayu harum, jilid 14. Kebijaksanaan tertinggi seperti air. Bukankah itu merupakan kalimat di baris pertama daripada huruf-huruf yang terukir di pedang siang bokiam? Hanya kebetulan saja, ataukah mungkin sekali kakek bongko ini dapat memecahkan rahasia huruf-huruf di pedang itu? Hi, orang tua yang lancang mulut. Jangan mencampuri urusan kami bentak laiban yang menjadi marah karena pemuda itu mengobrol dengan si kakek bongko. Demikian asyiknya seolah-olah puluhan orang piat siang pang itu dianggap bagaikan segerombolan pohon saja. Karena kakek itu tak menjawab dan hanya tersenyum-senyum sambil tetap duduk di atas dahan pohon dengan kedua kaki bergantungan, kenghang menoleh kepada laiban dan berkata dingin. Lai Pangcu, salah menyalahkan dalam urusan ini memang tidak ada habisnya dan tidak akan dapat membereskan persoalan. Aku tidak memusuhi Tia Chiang Pang, dan aku tidak merasa bersalah dalam peristiwa antara anak murid Tia Chiang Pang dengan anak murid Hoa San Pai, dan karena tak merasa bersalah, aku tidak mau bila diharuskan menghadap ketua Tia Chiang Pang untuk menerima hukuman. Kalau Jie Pangcu hendak menggunakan paksaan dan kekerasan, silakan. Kali ini wakil ketua Tia Chiang Pang itu benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah sekali. Orang muda, engkau betul-betul tidak tahu tingginya langit dan dalamnya lautan. Boleh jadi engkau lihai, akan tetapi engkau masih seorang muda remaja, masih seorang bocah. Sebetulnya aku merasa sungkan untuk turun tangan menandingi seorang yang sepantasnya menjadi cucu muridku kalau melihat usianya. Hahaha, pintar dan bodoh tidak mengenal tua atau muda. Yang makin tua makin tolong sangat banyak, yang muda-muda sudah pintar seperti orang muda ini pun tidak jarang. Siapa sih orangnya yang tahu akan tingginya langit dan dalamnya lautan? Hehehe, kakek bongkok itu tertawa-tawa lagi sambil memberi komentar, seakan-akan dia sedang menonton pertunjukan yang lucu. Kim Tulaiban menjadi semakin marah. Eh, kakek tua yang lancang mulut. Pergilah engkau dari sini, jangan mencampuri urusan orang lain. Kalau tidak, akanku serat turun engkau. Wah-wah-wah, ini aturan dari mana, ya? Sebelum kalian datang aku masih enak-enakan tidur di pohon ini. Kalian datang lalu membuat ribut sampai aku terkejut dan terjaga dari tidurku. Menurut patut, aku yang menegur kalian. Kalau kalian mengenal malu, pergilah dari sini dan carilah tempat lain untuk menribut-ribut agar tidak mengganggu orang. Kim Tulaiban membentak kepada dua orang sutenya, serat dia turun dan tendang dia jauh-jauh dari sini. Dua orang sutenya itu adalah orang-orang yang sudah mempunyai kepandayan tinggi. Di dalam perguruan Tia Chiang Pang, terdapat sebuah ilmu yang dipakai ukuran tinggi tingkat murid-muridnya, yaitu ilmu Tia Chiang Kang, tangan besi. Kedua tangan atau sebelah tangan saja, digembleng dan dilatih sedemikian rupa hingga tangan itu menjadi kuat dan kebal seperti besi. Makin hebat latihannya, makin kuat tenaga Sinkang si murid, makin kebal dan kuat tangan besinya. Kekuatan tangan besi inilah yang dijadikan ukuran tingkat. Tingkat pertama tentu saja diduduki oleh ketuanya yang bernama Ou Bengkok, sedang tingkat kedua diduduki oleh Kiam Tulaiban. Kini, kedua orang sute yang menghampiri pohon di mana duduk kakek Bongkok, dan yang menerima tugas untuk menyeret turun kakek itu, adalah orang-orang tinggi besar dan kuat sekali, apalagi karena mereka telah menduduki tingkat keempat di Tia Chiang Pang yang menandakan bahwa ilmu tangan besi mereka sudah amat hebat. Orang tua Bongkok, engkau sudah mendengar permintaan Jipang Chu kami, harap lekas turun dan pergi dari sini karena kami merasa tidak enak sekali kalau harus menggunakan kekerasan terhadap seorang kakek tua seperti engkau, kata seorang di antara dua murid Tia Chiang Pang tingkat 4 itu. Hihihi, apakah sih artinya kekerasan? Kalian hendak menggunakan kekerasan seperti apa? Aku sejak tadi duduk di sini dan hanya tertawa bicara, hanya menggunakan kelemasan, duduk mengandalkan kelemasan kaki, bicara mengandalkan kelemasan lidah, akan tetapi kalian ini agaknya suka sekali akan barang yang serba keras. Agaknya, lebih baik lagi kalau Tia Chiang, tangan besi, ditambah dengan Tia Sim, hati besi. Kekerasan seperti inilah seorang di antara mereka tiba-tiba menghantamkan tangan kanan dengan jari-jari terbuka ke arah bantang pohon itu. Keraak! Hebat bukan main hantaman tangan yang penuh berisi hawa Tia Chiang Kang itu. Batang pohon yang besarnya sepelukan orang itu, sekali kena dihantam tangan besi itu, menjadi patah dan tumbang. Tentu saja tubuh kakek bongkok yang duduk di dahan pohon itu ikut pula terbawa roboh ke bawah. Akan tetapi saat dua orang tokoh Tia Chiang Pang itu siap hendak menubruk dan menyeret kakek cerwet itu pergi, tiba-tiba hanya tampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu kakek bongkok itu sudah berjongkok lagi di atas dahan pohon lain sambil terkekeh-kekeh. Hihihi, itukah yang kalian sebut kekerasan? Bagiku, lebih tepat disebut pengerusakan. Pengerusakan ciptaan alam, sungguh besar dosanya. Karena merasa bahwa mereka dieje dan ditertawakan, dua orang tokoh Tia Chiang Pang itu menjadi makin marah. Mereka berlari menghampiri pohon besar di mana kakek itu kini berjongkok di atas dahan, lalu mereka berdua secara berbareng memukul batang pohon yang amat besar itu. Kembali terdengar suara yang lebih keras daripada tadi dan batang pohon itu tumbang, membawa dahan-dahan dan daun-daun berikut tubuh si kakek bongkok. Seperti tadi pula, bagaikan seekor burung saja, kakek itu sudah meloncat seperti terbang melayang lantas hingga di atas pohon lainnya. Kera dia bergerak meloncat benar-benar mengagumkan sekali, selain cepat dan ringan, juga aneh gerakannya karena dalam meloncat, kakek ini mengembangkan dan menggerak-gerakan kedua lengan seperti sayap burung. Dua orang tokoh Tia Chiang Pang makin penasaran sehingga mereka terus mengejar dan memukul tumbang semua pohon yang dijadikan tempat mengungsi kakek itu sehingga hanya dalam waktu tak berapa lama, belasan batang pohon telah tumbang. Wah wah wah, kalian berdua ini bisa menjadi tukang-tukang penebang pohon yang amat baik dan menguntungkan sekali, hehehe kakek bongkok itu tertawa-tawa. Sute, tahan tiba-tiba Kim Tulaiban berseru. Kedua orang sutenya itu lalu mundur, akan tetapi muka mereka merah dan mati mereka melotot ke arah kakek bongkok yang kini masih duduk ongkang-ongkang di atas dahan sebuah pohon yang lain, agak jauh dari situ karena pohon-pohon yang berdekatan telah tumbang semua. Asal kakek itu tidak mencampuri urusan secara langsung, biarkan saja dia menggoyang lidahnya, setidaknya dia sudah tahu bahwa Tia Chiang Pang tak boleh dibuat main-main. Kemudian Laiban menghadapi kenghang dan berkata, orang muda, kau sudah melihat sendiri kehebatan pukulan Tia Chiang Pang dari dua suteku. Aku tidak ingin menggunakan kekerasan terhadapmu. Apabila kau menyerahkan diri tanpa perlawanan, kami pun akan membawamu kehadapan Pangcu tanpa kekerasan. Semenjak tadi kenghang memandang kakek bongkok dengan penuh perhatian. Ia dapat menduga bahwa kakek itu bukanlah sebarang orang, akan tetapi yang paling menarik hatinya adalah bunyi kalimat yang merupakan kalimat pertama yang terukir pada pedang siang bokiam. Ingin dia bertanya mengenai kalimat itu kepada si kakek bongkok, akan tetapi dia masih menghadapi urusan dengan orang-orang Tia Chiang Pang ini, dan karena itu dia harus dapat membereskan urusan ini lebih dulu. Tadi dia melihat kehebatan pukulan dua orang tokoh Tia Chiang Pang itu dan dia maklum bahwa orang-orang ini benar-benar amat lihai dan memiliki pukulan maut yang amat kuat. Dalam hal ilmu silat tentu saja dia masih kalah jauh sekali, akan tetapi dalam hal singkang, mereka itu tidak ada artinya baginya. Juga dia mempunyai kecepatan gerakan yang jauh melampaui mereka. Lai Pangcu, kedua orang sutemu telah mendemonstrasikan kelihayaan dan hal ini hendak kau gunakan untuk menundukanku, apa bedanya itu dengan kekerasan? Tidak, Pangcu, karena aku tidak merasa bersalah, aku tetap tidak mau kau bawa pergi menghadap ketua kalian di Tia Chiang Pang. Bocah, kau benar-benar keras kepala teriak seorang di antara dua orang Sute Laiban yang tadi mengejar-ngejar si kakek Bongkok. Mereka masih terlalu penasaran dan marah karena merasa dipermainkan oleh si Bongkok, dan sekarang mereka seolah-olah hendak menimpakan kemarahan mereka kepada Keng Hong. Ji Su Heng, serahkan saja bocah ini kepada kami, tidak perlu kiranya Ji Su Heng turun tangan sendiri. Kim Tulaiban adalah seorang cerdik. Apabila tadi dia menyuruh kedua orang Sutenya untuk mundur adalah karena pandang matanya yang awas dapat menduga bahwa kakek Bongkok itu bukanlah orang sembarangan. Kalau pemuda yang lihai ini saja belum dapat ditundukan, sungguh tak menguntungkan jika menambah seorang lawan lagi yang belum dapat diukur sampai di mana kelihayanya. Kini, dia harus mengawasi gerak-gerik si Bongkok yang dia duga tentu akan membantu Keng Hong, maka dia mengambil keputusan untuk menyerahkan Keng Hong pada anak buahnya dan dia sendiri yang akan turun tangan kalau kakek Bongkok itu mencampuri urusan ini. Anak buahnya ada puluhan orang, masa tidak akan mampu menangkap Keng Hong? Maka dia lalu mengganggukan kepala dan berkata, Baik, tangkaplah bocah sombong ini. Tanda petik. Dua orang tokah Tia Chiang Pang yang tinggi besar itu lalu bergerak dari kanan-kiri Keng Hong sambil membentak keras, Bocah, engkau ikutlah dengan kami. Mereka mencengkeram ke arah pundak Keng Hong dari samping kanan dan kiri dengan niat menangkap dan sekaligus membuat pemuda itu tidak berdaya dalam cengkeraman tangan besi mereka. Keng Hong dapat merasakan sambaran angin tukulan tangan mereka yang sangat kuat dan mantep. Dia tidak takut menghadapi cengkeraman itu karena kalau dia mengerahkan Sinkang ke arah setasang pundaknya, kulit pundaknya akan menjadi kebal dan agaknya tidak perlu takut menghadapi cengkeraman mereka. Akan tetapi setidaknya bajunya tentu akan menjadi robek-robek dan dia tak menghendaki ini. Pula, dia pun harus memperlihatkan kelihayanya, maka cepat dia mengangkat kedua tangan ke kanan-kiri, mengerahkan tenaga dan menangkis dengan tolakan dari samping mengadu pergelangan kedua tangannya dengan lengan kedua orang lawannya. Plak! Plak! Dua orang tokoh Tia Chiang Pang itu berteriak kaget dan tubuh mereka lantas terdorong ke belakang. Lengan mereka yang tertangkis terasa nyeri dan panas sekali. Hanya dengan pengorahan tenaga saja mereka dapat mencegah tubuh mereka terguling, dan sekarang mereka memandang dengan kemarahan berkobar, sejenak mengelus pergelangan tangan yang terasa senut-senut. Orang-orang Tia Chiang Pang menjadi marah sekali dan tanpa menanti komando, mereka sudah menerjang maju dengan senjata di tangan mengeroyok Leng Hong. Hal ini bukan hanya menunjukkan bahwa orang-orang Tia Chiang Pang suka main keroyok, melainkan karena mereka telah terlatih dalam perang melawan pasukan-pasukan kerajaan sehingga mereka memiliki jiwa setiap kawan yang tebal dan setiap melihat seorang kawannya, apalagi pimpinan, terdesak atau terpukul, tanpa dikomando mereka lalu maju menerjang. Hal ini menimbulkan rasa marah di hati Keng Hong. Tadinya dia tidak marah, hanya ingin berpegang kepada kebenaran menurut faham dan pendapatnya sendiri dalam urusannya dengan orang-orang Tia Chiang Pang, karena itu dia pun tidak berniat untuk menurunkan tangan maut. Akan tetapi, sekarang melihat betapa puluhan orang itu bergerak seperti semut menggeroyoknya, dia menjadi marah dan mementak keras. Kalian manusia-manusia curang tak tahu malu. Dan tubuhnya langsung menerjang ke depan. Sambil mengerahkan tenaga pada kedua lengannya, Teng Hong menangkis, mencengkeram dan memukul. Karena pengeroyoknya hanyalah para anggota Tia Chiang Pang tingkat rendahan, maka berturut-turut robohlah enam orang yang mengeroyok dari sebelah depan. Tiba-tiba angin pukulan yang amat dasyat menghantam dari arah belakang, dari kanan-kiri menuju ke punggung Teng Hong. Pemuda ini terkejut karena angin pukulan ini hebat bukan main. Dia maklum bahwa kedua orang tokoh Tia Chiang Pang tukang merobohkan pohon tadi telah menyerangnya dari belakang, menggunakan kesempatan selagi dia sibuk menghadapi pengeroyokan banyak orang dari depan. Kemarahan Keng Hong memuncak dan dia mengeluarkan suara pekek melengking sambil mengerahkan sinkang ke tubuh bagian belakang. Buk. Buk dua kepalan tangan yang amat kuat telah menghantam punggung Keng Hong di kanan-kiri. Akan tetapi pada waktu itu, Keng Hong yang sedang marah sekali sudah mengerahkan tenaganya dan tenaga mukjijatnya segera timbul di luar kehendaknya sehingga begitu dua kepalan itu menyentuh tubuhnya, maka dua kepalan itu melekat pada punggungnya dan tak dapat dilepaskan pula. Kedua orang itu adalah ahli-ahli pukulan Tia Chiang Kang, sungguh pun belum mencapai tingkatan paling tinggi, namun sudah cukup hebat dan tenaga sinkang mereka pun sudah amat kuat. Kini, menghadapi kenyataan mengerikan bagi mereka itu, kepalan tidak dapat dilepas dari punggung dan tenaga sinkang mereka molos keluar bagaikan air membanjir akibat tanggulnya bobol, tanpa dapat mereka tahan, mereka menjadi amat kaget dan juga panik. Cepat mereka menggunakan tangan kiri mereka, mengirim pukulan dengan pengerahan tenaga sepenuhnya, dan kini mereka memukul ke kanan-kiri lambung. Pukulan ini adalah pukulan maut, karena selain yang memukul adalah kepalan-kepalan tangan yang penuh dengan hawa sakti Tia Chiang Kang, juga yang dipukul adalah sisi lambung yang biasanya merupakan tempat yang lemah. Akan tetapi, justru bagian tubuh tenghang yang dekat pusar merupakan bagian-bagian yang paling peka dan aktif sekali bila tenaga mukjijat yang menyedot itu sedang bekerja. Maka, begitu dua pukulan itu menyentuh lambung, kontan saja tersedot dan melekat. Dua orang tokoh Tia Chiang Kang itu kini menjadi seperti dua ekor lintah yang melekat, tak dapat terlepas pula dan tenaga singkang mereka terus menerobos keluar melalui sepasang tangan mereka memasuki tubuh tenghang yang gerakan-gerakannya menjadi semakin lamban akan tetapi menjadi makin hebat tenaga singkangnya. Dia hanya melangkah perlahan-lahan ke depan, kedua lengannya bergerak perlahan pula, namun kedua tangannya itu mengeluarkan angin bersuitan dan setiap orang pengeroyok yang terdorong oleh angin pukulan ini tentu roboh terjengkang. Hal ini tidaklah aneh kalau dipikir bahwa pada saat itu tenaganya yang memang telah amat kuat, kemudian ditambah lagi oleh tenaga Tia Chiang Kang dari kedua orang yang menempel yang dip tubuhnya dari belakang itu. Pemuda Iblis Kim Tulaiban menjadi marah sekali. Lepaskan dua orang suteku dia marah dan juga ngeri menyaksikan betapa dua orang sutenya itu kini telah bergantung pada tubuh tenghang dengan lemas, wajah mereka pucat seperti mayat. Sebetulnya hal ini adalah kesalahan dua orang itu sendiri. Tenaga mukjijat yang bergerak di seluruh tubuh tenghang adalah tenaga yang hanya mengenal dan menyedot tenaga sinkang dari luar. Andai kata seorang manusia biasa yang tidak pernah berlatih sehingga tenaga sakti dalam tubuh mereka tidak bangkit, membuat mereka itu hanya bertenaga biasa dari otot-otot saja, maka tenaga mukjijat di tubuh tenghang takkan dapat berbuat apa-apa, dan orang yang tidak bersinkang itu tidak akan dapat terlekat dan tersedot. Demikian pula bagi mereka yang memiliki tenaga sakti seperti dua orang Tia Chiang Pang itu, andai kata mereka tidak mempergunakan tenaga sinkang, tentu mereka akan terlepas dengan sendirinya dari tubuh tenghang. Tadi mereka memukul dengan tangan kanan, disusul dengan tangan kiri, mempergunakan Tia Chiang Kang, pukulan yang sepenuhnya didasari tenaga sinkang, tentu saja mereka segera terlekat dan tersedot. Setelah demikian, mereka meronta-ronta dan mengerahkan tenaga pula untuk berusaha melepaskan diri. Tentu saja usaha pengerahan tenaga ini menjadi makanan empuk bagi tenaga mukjijat di tubuh tenghang yang bekerja sehingga makin hebat mereka berusaha untuk melepaskan diri makin hebat pula mereka tersedot dan melekat terus. Aku, aku tidak bisa melepaskan mereka kata tenghang gugup. Peristiwa seperti ini terulang kembali namun selalu dia menjadi gugup. Apalagi sekarang bukan hanya dua orang itu yang melekat dan tersedot sinkangnya, juga ada dua orang lain yang tadinya berusaha membantu kawan mereka, kini turut menempel dan tersedot sinkangnya. Yang menjemukan adalah, dua orang ini menjeret-jereti seperti dua ekor babi disembelih. Ingin tenghang melepaskan diri dari mereka, akan tetapi dia sendiri pun tak tahu bagaimana caranya. Jawabannya yang memang sesungguhnya itu diterima salah oleh Kim Tulaiban, maka dia menjadi makin marah dan dicabutlah golok emasnya. Terpaksa aku membunuhmu, pemuda iblis serunya dan dia menerjang maju, lalu meloncat ke atas dan berteriak keras menyerang tenghang. Pemuda ini maklum betapa hebat dan berbahayanya serangan Kim Tulaiban itu. Maka dia pun mengeluarkan pekek melengking dan tubuhnya telah mencelat ke atas, membawa ke udara empat tubuh yang menempel di sebelah belakang tubuhnya sendiri itu. Menghadapi serangan golok lawan yang sedemikian, dasyatnya, yang berubah menjadi sinar keemasan yang lengkung panjang, kenghang sudah mengerahkan tenaga dan menggunakan jurus in kenghangwi, awan menggetarkan angin dan hujan, yaitu jurus kedelapan atau jurus terakhir, jurus yang paling dasyat daripada ilmu silatnya, san in pun huat, ilmu silat tangan kosong awan gunung, yang hanya terdiri dari delapan jurus itu. Jurus ini amat sulit dimainkan, namun juga amat hebat gerakannya, karena selagi berada di angkasa menyambut terjangan lawan yang juga meloncat ke udara itu, kaki kiri kenghang bekerja susul-menyusul dalam rangkaian yang selain cepat tak terduga, juga amat aneh dalam kerjasama yang rapi sekali. Kedua kakinya sudah susul-menyusul melakukan tendangan ke arah pergelangan tangan Kim Tulaiban yang memegang golok dan ke arah pusar, sedangkan kedua tangannya susul-menyusul pula melakukan serangan, yang kiri mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala, sedangkan yang kanan mengikuti gerakan golok yang ditarik ke belakang karena tendangannya sedetik yang lalu. Ha ya a a a a a a a a a a. Selama hidupnya baru sekali ini Kim Tulaiban menjadi gugup. Tadinya dia memutar goloknya dan melompat ke atas melakukan serangan dengan jurus yang terampuh dari ilmu goloknya. Ia harus menyelamatkan dua orang sutenya, maka dia tidak segan-segan lagi menurunkan serangan maut, goloknya membentuk lingkaran dan sasarannya adalah leher lawan, sedangkan tangan kirinya yang terbuka jarinya mencengkeram ke arah leher kenghong. Akan tetapi, siapa kira, lawannya itu malah meloncat pula dan menyambut serangannya secara terbuka di udara. Tentu saja tubuh mereka bertemu di udara dan dalam beberapa detik ini telah terjadi beberapa gebrakan hebat. Kim Tulaiban terpaksa segera menarik goloknya karena pergelangan tangannya yang membacok itu dipapaki tendangan dari bawah, akan tetapi tangan kirinya berhasil masuk dan mencengkeram leher kenghong karena dia menang dulu. Tapi dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika jari-jari tangannya yang mencengkeram leher itu terasa bagaikan mencengkeram daging yang amat lunak dan sekaligus tenaganya tersedot dan tangannya melekat. Sebelum hilang rasa kagetnya, pusarnya sudah terancam tendangan yang cepat dia lakan, akan tetapi tiba-tiba goloknya terampas oleh tangan kenghong dan juga ubun-ubunnya terancam oleh cengkeraman sebelah tangan pemuda luar biasa itu. Selaka Laiban berseru keras, berusaha membutuh tangannya dan pada detik lain, dia mengirim tusukan dengan dua buah tangannya ke arah metuk kenghong dan hal ini sama sekali tak dapat dihilangkan maupun ditangkis oleh pemuda itu. Dalam detik itu, nyawa Laiban terancam maut oleh cengkeraman pada ubun-ubunnya, adapun keselamatan kenghong terancam kebutaan oleh dua jari tangan Kim Tulaiban. Hihihi, sayang, sayang terdengar kaget yang duduk nongkrong di atas pohon itu tertawa dan dari tangannya menyambar buah butir buah mentah dari pohon itu. Yang sebutir menyambar si kulengan Laiban yang menusukan jari tangannya ke arah metuk kenghong, adapun yang sebutir lagi melayang ke arah si kulengan kenghong yang mencengkeram ke arah ubun-ubun lawannya. Biarpun buah mentah itu tidak keras, namun ternyata tenaga luncuran dan tenaga totokannya dasyat sekali sehingga tiba-tiba kedua lengan yang tertotok buah-buah mentah itu menjadi lumpuh dan kedua orang itu meloncat tulun ke bawah. Untung bagi Laiban bahwa ketika dia tertotok oleh buah mentah yang melayang tadi, kelumpuhannya membuat dia terlepas dari tenaga mukjijat kenghong yang menyedot dan menempelnya sehingga dia dapat meloncat ke bawah. Dia terkejut bukan main dan hanya dapat memandang kepada kenghong dengan metel, terbelalak, adapun mulutnya menggumamkan bisikan, iblis. Kemudian dia terbelalak kaget ketika tubuh dua orang sutenya beserta dua orang anak buahnya, mereka berempat yang tadi melekat di belakang kenghong seperti lintah, kini sudah menggelep tak tak berfernyawa lagi. Kiranya tadi karena terlalu lama mereka tersedot singkangnya dan mereka sama sekali tidak berdaya, hawa sakti tubuh mereka tersedot sampai habis sama sekali sehingga mereka dengan sendirinya terlepas dan jatuh ke atas tanah dalam keadaan. Melihat ini, Kim Tu Laiban menjadi makin marah. Selagi dia bersiap untuk mengerahkan anak buahnya yang amat banyak dan mengeroyok mati-matian untuk menebus kematian dua orang sutenya, tiba-tiba kenghong meloncat pergi, melempar golok rampasannya ke atas tanah sambil berseru. Loh Chiam Pua, tunggu dulu. Ketika Laiban memandang lebih teliti, kiranya pemuda iblis itu telah lari mengejar kakek bongkok yang juga telah melarikan diri amat cepatnya. Kim Tu Laiban menggeget giginya sambil memandang jauh ke depan sampai dua bayangan itu lenyap, kemudian menghela nafas dengan penuh duka sambil menggeleng-gelengkan kepala. Sungguh tak dia sangka bahwa hari ini nama besarnya, juga nama besar Tia Chiang Pang akan hancur hanya oleh seorang bocah yang tak ternama. Dengan hati penuh penasaran dan dendam terhadap kenghong, Kim Tu Laiban segera menyuruh para anak buahnya mengangkut empat jenazah itu dan membawa pergi dari tempat itu. Dia maklum bahwa mengejar pemuda itu takkan ada gunanya. Sudah dia saksikan betapa ilmu berlari cepat pemuda itu amat hebatnya ketika mengejar si kakek bongkok, bagaikan terbang saja. Dan ilmu kepandainya pun mukjijat. Belum lagi diingat kakek bongkok itu yang juga memiliki kesaktian. Biarlah untuk sekali ini Tia Chiang Pang boleh mengaku kalah, akan tetapi urusan ini tidak akan habis sampai di situ saja. Pada suatu saat, dendam ini harus terbalas. Demikianlah tekat hati Laiban sambil mengiring jenazah ke empat orang kawan, atau lebih tepat, dua orang sute dan dua orang anak buah itu kembali ke pusat Tia Chiang Pang yang berada di sebuah di antara puncak-puncak pegunungan Bayangkara. Kakek kecil pendek yang bongkok itu ternyata dapat lari cepat sekali. Tadinya kakek itu menggunakan ilmu berlari cepat secara melompat-lompat seperti katak, sekali melompat ada 10 meter jauhnya dan begitu kakinya tiba di atas tanah terus melompat lagi ke depan. Akan tetapi kenghang yang oleh mendiang gurunya digembeleng terutama sekali untuk tenaga dan kecepatan, dapat bergerak lebih cepat lagi. Tubuh pemuda yang kini terlalu penuh dengan hawa sinkang rampasan dari orang-orang Tia Chiang Pang tadi, sekarang ringan seperti sebuah balon karet penuh hawa, maka dia dapat berlari cepat dan ringan sekali mengejar sambil berteriak, makin lama makin dekat. Lo Chiang Pua, tunggu dulu mendengar ini, kakek itu berlari makin cepat lagi. Hei, lo Chiang Pua yang bongkok, tunggu suara kenghang makin keras. Ketika kakek itu menoleh dan melihat betapa pemuda itu mengejarnya dengan kera yang sama, yaitu melompat-lompat seperti katak, akan tetapi dengan lompatan yang lebih jauh daripada lompatannya, dia terkejut sekali dan cepat mengubah caranya berlari. Kini dia tidak berlompatan lagi, namun berlari dengan gerakan yang luar biasa cepatnya sehingga kedua kakinya itu lenyap bentuknya dan tampak seperti kitiran berputar sehingga terlihat bagaikan roda. Langkah-langkahnya pendek-pendek, sesuai dengan kedua kakinya yang pendek-pendek, namun gerakannya cepat sekali sehingga tubuhnya meluncur ke depan seperti seekor kuda membalap. Hei, 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 tak mungkin kau dapat mengejarku lagi, bocah bandel kakek itu terkekeh dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk berlari secepat mungkin. Beberapa lamanya kakek itu berlari sampai dia merasa yakin bahwa pemuda itu kini tentu telah tertinggal jauh dan kalau dia teruskan, napasnya mungkin akan putus meninggalkan tubuhnya yang sudah amat tua. Selagi dia hendak memperlambat larinya, tiba-tiba dekat sekali di belakangnya terdengar teriakan tenghong. Hei, ii, locian pual, mengapa melarikan diri? Saya hendak bicara. Kakek bongko itu menengok dan alangkah kagetnya ketika mendapat kenyataan bahwa kini pemuda itu pun berlari cepat seperti dia, cepat sekali seperti terbang melayang saja. Karena merasa bahwa lari pun tidak ada gunanya, kakek itu berhenti dan membalikan tubuh menanti sampai kenghang tiba di depannya. Muka pemuda itu masih merah sekali, sampai matanya pun masih merah sebagai akibat daripada kebanjiran sinkang pada tubuhnya, akan tetapi dia sudah agak tenang karena kelebihan hawa sakti itu tadi sudah banyak dia pergunakan untuk melakukan pengejaran terhadap kakek yang amat cepat larinya itu, dan juga pada sepanjang jalan kenghang sempat menggunakan tangannya mendorong roboh beberapa batang pohon besar. Eh, haha, bocah yang keji seperti setan. Apakah engkau masih belum kenyang sehingga terus mengejarku untuk menyedot habisin kangku dengan ilmu sesatmu? Tika haiibeng dia bertanya sambil memandang tajam. Seekor lintah sudah puas dengan hanya menyedot darah sampai kenyang, akan tetapi engkau menyedot hawa orang sampai empat orang mati masih belum puas, sungguh jauh lebih keji daripada seekor lintah. Kenghang mengerutkan alisnya dengan hati risau. Loh Ciam Pual, benarkah ada ilmu yang dinamai Tika haiibeng itu? Apakah benar tenaga menyedot yang keluar dari tubuhku itu tadi ilmu Tika haiibeng? Kakek itu membusungkan dada menegakkan kepala dan memandang kenghang dari bawah dengan sikap seorang guru memandang muridnya, kemudian dia menunjuk hidung sendiri sambil berkata, Aku Siaw bin Kuncu, Budiman berwajah ramah, selamanya tidak suka membohong. Seorang kuncu, Budiman, tidak akan membohong. Terang bahwa kau tadi menggunakan ilmu menyedot senkang lawan, apalagi namanya jika bukan Tika haiibeng yang kabarnya sudah lenyap dari permukaan bumi dan dibawa lari ke neraka untuk dijadikan ilmu para iblis dan setan. Akan tetapi kini ternyata engkau memilikinya. Hih, sungguh mengerikan, sungguh keji menakutkan. Sesudah berkata demikian, dia bergidik dan mengangkat guci araknya, terus menuangkan isi guci ke dalam mulutnya sampai terdengar bunyi menggelogok. Kemudian dia ya menutup mulut guci, mukanya menjadi merah dan wajahnya tertawa-tawa lagi. Hehehe, seteguh arak mengusir semua kerisauan hati. Biarpun engkau mempunyai ilmu iblis, tentu tak akan kau pergunakan untuk menyedot hawa dari tubuhku, bukan? Dengan cepat kenghang menggelengkan kepala. Lociampua telah menolong saya, telah menyelamatkan nyawa saya dengan sambitan tadi, mengapa saya hendak mengganggu lociampua yang Budiman? Tidak sama sekali, bahkan saya mengejar lociampua agar bisa mengaturkan terima kasih atas pertolongan itu dan tidak ada tolong menolong. Siapa suka menolong orang yang semuda ini telah memiliki ilmu begitu keji sehingga tidak segan-segan membunuh orang? Seekor lintah menyedot darah hanya secukupnya saja, setelah kenyang akan melepaskan diri. Akan tetapi engkau menyedot hawa orang sampai orang-orang itu mati. Aku tidak menolong siapa-siapa, aku hanya tidak suka melihat pembunuhan-pembunuhan. Ahaha, akan tetapi saya tidak sengaja membunuh mereka, lociampua. Bohong. Ingat, membohong itu tidak baik dan aku, Siao Bin Kunco selamanya tidak sudi membohong. Kebohongan itu perbuatan berantai, sekali berbohong engkau harus selalu membohong untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang terdahulu. Kenghang menahan senyumnya, saya tak perlu berpura-pura, lociampua, sekali waktu, kalau perlu saya akan membohong. Akan tetapi sungguh saya tidak pernah mempunyai niat di hati untuk membunuh siapapun juga. Dan ilmu T.K.H.I.I.B. yang tadi lociampua sebut-sebut itu sama sekali saya tidak mengerti dan tak pernah mempelajarinya. Tenaga penyedot yang berada di dalam tubuh saya ini bukan saya pelihara dan bergerak di luar kesadaran saya. Eh, eh, haha, eh, haha, mengapa begitu? Aku melihat engkau seorang bocah yang baik, maka aku condong membiakmu ketika engkau ribut-ribut dengan orang-orang Tia Chiang Pang. Akan tetapi aku kecewa melihat engkau mempergunakan ilmu yang sesat itu. Dan sekarang kau mengatakan tidak sadar akan ilmu itu. Sungguh luar biasa. Sudahlah, lociampua. Sesungguhnya selain hendak mengaturkan terima kasih kepada lociampua, saya hendak mohon penjelasan, hendak bicara dengan lociampua. Hem, boleh. Bicara tentang apa? Tentang air. Kakek itu melongong. Mulutnya masih tersenyum akan tetapi karena terbuka lebar kelihatan lucu, sepasang matanya terbelalak, tangan kirinya perlahan-lahan diangkat ke atas lantas menggaruk-garuk bagian atas kepalanya yang botak kelimis. Eh, orang muda, apakah kau sudah gila tanyanya? Pertanyaan yang sungguh-sungguh dengan wajah serius, bukan main-main atau memaki. Timbul kegembiraan di hati kenghong. Pemuda ini memang mempunyai dasar watak gembira, maka walaupun kelihatannya pendiam, setiap kali bertemu dengan orang yang bersikap periang dan lucu, tentu dia akan mudah terbawa riang pula. Kakek ini selain aneh, liai, juga amat lucu dan gembira. Melihat sikap sungguh-sungguh ketika kakek yang nama julukannya saja sudah aneh itu bertanya apakah dia gila, kenghong tidak dapat menahan kegelian hatinya dan dia tertawa bergelak, membuat kakek itu makin curiga, makin keras mengira bahwa pemuda ini benar-benar telah gila. Tidak, lociampuwe. Aku belum gila dan mudah-mudahan tak akan gila, jawab kenghong. Yang kemaksudkan dengan air adalah kalimat yang lociampuwe berikan pada saya sebagai nasihat menghadapi orang-orang Tia Chiangpang. Kalimat yang sangat menarik hati saya dan yang ingin sekali saya tanyakan kepada lociampuwe tentang artinya. Kalimat apa yang seperti bunyi ujar-ujar kuno yang suci mengenai air, kenghong sengaja bicara berputar untuk memancing. Sangat banyak ujar-ujar suci yang membawa-bawa air sebagai wajangan. Yang mana yang kau maksudkan? Nasihat apakah yang kuberikan tadi? Aku sudah tidak ingat lagi. Pertanyaan-pertanyaanmu aneh dan memikin aku bingung. Eh, benar-benarkah engkau tidak miring otak, ya? Tidak, lociampuwe. Kalau lociampuwe lupa, biarlah saya mengulang kalimat yang lociampuwe ucapkan tadi. Begini bunyinya, kebijaksanaan tertinggi seperti air. Hehehe, betul sekali. Kebijaksanaan tertinggi seperti air. Kalimat lengkapnya begini, kebijaksanaan tertinggi seperti air yang memberi manfaat kepada segala sesuatu dan mengalir ke tempat rendah yang tak disukai orang karena itu sifatnya berdekatan dengan tu. Eh, bukankah itu ayat di kitab cuti kengbagian ke-8. Dan kenghang berseru girang dan heran. Sebaliknya, kakek bongko itu memandang kenghang dengan metu berseri, haya-haya. Engkau ini benar-benar bocah yang ku kuai, aneh, sekali. Mengerti dan hafal pula dengan ayat-ayat di kitab cuti keng. Tentu saja hafal karena saya sudah seringkali menghafalnya, lociampuwa. Tadi saya lupa dan, ah, hal ini tidak perlu. Yang penting sekarang apakah lociampuwa mengenal pula kalimat yang berbunyi seperti ini, tulus dan sungguh mengabdi kebajikan. Apakah engkau maksudkan tulus dan sungguh mengabdi kebajikan seperti air keluar dari sumbernya? Dan juga sewajarnya seperti munculnya matahari dan bulan atau sewajarnya seperti empat musim yang datang bergantian? Ujar-ujar itu lengkapnya berbunyi begini, Fou Fekian Choan, Jisi Cuci. Wah, itu adalah ujar-ujar pasal 31 ayat 2 dari kitab Tiong Yong kembali kenghang berseru girang sekali karena mengenal ujar-ujar itu yang seluruh isi kitabnya pernah dihafalnya di luar kepala. Sekali lagi kakek bongko itu bengong dan kagum. Engkau juga pandai ujar-ujar Nabi Hong Tu? Wah, bocah apakah engkau ini? Kalau gila terang belum. Akan tetapi, engkau menguasai ilmu sesat di KHI Beng, ginkangmu luar biasa sekali dapat menandingi aku, sinkangmu menakjubkan, dan engkau hafal akan kitab-kitab Tutikeng dan Tiong Yong. Siapakah sesungguhnya engkau ini bocah aneh? Akan tetapi kenghang yang sudah mengenal dua di antara tiga baris kalimat yang terukir di pedang siang bokiam, menjadi begitu girang sehingga dia tidak mempedulikan lagi pertanyaan kakek itu, melainkan cepat dan menahan nafas ketika dia berkata lagi. Satu lagi, lo ciampuan. Satu lagi mohon bantuanmu. Dengarkanlah kalimat ini, tukang saluran mengalirkan airnya kemana dia suka. Tiba-tiba sikap kakek itu berubah. Dia selamanya tidak bisa marah, akan tetapi sekarang berpura-pura marah, atau memasang muka seperti orang marah. Betapapun juga, karena mukanya itu muka lucu, meski memasang muka marah tidak kelihatan menyeramkan atau menakutkan, malah menggelikan. Bocah sombong. Apakah engkau hendak menantang aku? Apakah engkau tidak percaya akan julukanku siowin kuncu? Aku berjuluk kuncu, tentu saja aku seorang bijaksana yang telah mengenal seluruh hayat di permukaan bumi ini. Apakah engkau sengaja hendak mengujiku? Sekaligus kau mengeluarkan tiga ayat dari tiga macam agama, apakah kau kira aku berjuluk kuncu hanya untuk main-main dan palsu belaka? Kalau memang kau hendak menantangku berdebat tentang filsafat agama-agama di dunia ini, kau bilang saja terus terang, dan akan kulayani sampai engkau keok. Kenghang menahan kegelian hatinya, dia maklum bahwa kakek ini seorang tokoh yang amat aneh dan agaknya memang seorang ahli kitab-kitab suci. Jika dipaksa dan dibujuk, biar dia menyembah-menyembahnya tentu tak akan sudi memenuhi permintaannya, maka jalan satu-satunya hanya menantangnya. Hahaha, ku sangka tadinya julukanmu hanya kosong belaka, siapa kira ternyata lebih kosong daripada yang kosong berkata kenghang untuk memanaskan hati kakek itu. Memang aku menantangmu berdebat tentang filsafat. Kalimat terakhir tadi tentu tidak kau kenal, maka engkau mencari-cari alasan, kakek bongkok. Anehnya kakek itu tidak marah malah tertawa-tawa. Hihihi, engkau memujiku terlalu tinggi, orang muda. Siapa namamu tadi? Tia Ken Hong. Ahaha, aku mulai suka kembali kepadamu. Di dalam cukau terdapat paham bahwa yang kosong itu lebih berguna daripada yang isi, maka kau menyebut aku lebih kosong daripada yang kosong. Pujian apalagi yang lebih hebat daripada ini? Selaka, pikir Ken Hong. Kakek ini benar angin-anginan dan mencampur adukan isi filsafat dengan ucapan-ucapan biasa. Akan tetapi dia tidak kekurangan akal. Loh Chiam Pua, ada maksud saya dengan menjajarkan tiga ayat itu, karena dua ayat terdahulu sudah dapat Loh Chiam Pua tebak, harap tidak berlaku kepalang dan suka mengenal ayat terakhir tadi. Saya ulangi lagi. Tukang saluran mengalirkan airnya kemana dia suka. Kakek itu tertawa lalu bersenandung. Tukang-tukang pembuat saluran air mengalirkan airnya kemana mereka suka, para pembuat panah meluruskan anak panahnya, tukang kayu melengkungkan sebatang kayu, para bijaksana mengendalikan diri pribadi. Ken Hong meloncat dan berjingkrak-jingkrak saking senangnya. Hahaha. Itulah ayat ke-80 dari kitab Jalan Suci Kebajikan, Dharma Pada. Kakek itu melangkah dekat dan menantang, tak perlu mengecek. Kalau engkau memang seorang ahli dalam filsafat dari isi kitab suci dari tiga agama, mari berdebat dengan aku. Kalau aku kalah, aku akan membuang julukan kuncu dan akan mengaku engkau sebagai guru. Keng Hong yang tadinya menari-nari kegirangan karena merasa dapat memecahkan arti tiga baris kalimat yang terukir di atas pedang siang bok kiam, tiba-tiba saja terdiam dan mengasah otaknya. Jika sudah dapat mengenal, lalu bagaimana lanjutannya? Bagaimana artinya yang berhubungan dengan rahasia penyimpanan pusaka-pusaka peninggalan dari gurnya? Dia mendapat akal dan ingin mempergunakan pengertian yang mendalam dari kakek yang berjuluk siang bin kuncu itu untuk mencoba-coba membongkar rahasia yang tersembunyi di balik tiga baris kalimat itu. Baiklah, lociampuwa. Akan tetapi karena lociampuwa yang menantang, harap lociampuwa yang lebih dulu menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang sulit-sulit. Kalau lociampuwa tidak dapat menjawab berarti lociampuwa kalah satu angka. Nanti kita saling perhitungkan, siapa yang mendapat angka terbanyak dia menang. Akur. Dapat menjawab mendapat satu angka, tak dapat menjawab dipotong satu angka. Majukan pertanyaanmu, bocah yang menyenangkan hati. Pertanyaan pertama. Apakah bedanya antara ketiga pelajaran yang lociampuwa sebutkan tadi, yaitu mengenai kalimat-kalimat yang saya sebutkan? Untuk jelasnya, apa bedanya antara tiga kalimat ini? Kebijaksanaan tertinggi seperti air. Tulus dan sungguh mengabdi kebajikan. Tukang saluran mengalirkan airnya kemana dia suka. Hehehe, pertanyaan kanak-kanak. Amat mudahnya, lebih baik kau tanyakan yang lain dan yang lebih sulit. Baiklah ku jawab. Ketiganya tak ada perbedaannya dan ketiganya mengandung nasihat agar manusia meniru sifat air yang sangat bijaksana. Mengapa air disebut bijaksana dalam ayat-ayat suci itu? Pertama, karena air selalu bergerak secara wajar, tidak memaksa sesuatu tidak menentang sesuatu, menurut sifat alam, keluar dari sumbernya kemudian mengalir menuju ke tempat rendah, menyerahkan diri untuk segala macam benda yang membutuhkannya dan memanfaatkannya, tanpa pamrih, dan selalu menempatkan diri di tempat yang paling rendah. Itulah inti pelajaran itu dan ketiganya menggunakan sifat air sebagai contoh. Tepat sekali, lociampu dan biarlah untuk jawaban ini lociampu mendapatkan angka satu. Sekarang pertanyaan kedua. Ada hubungan apakah antara ketiga ayat itu? Kakek itu mengeringitkan alisnya. Pertanyaan ini sulit sekali karena tidak mengandung maksud pemecahan filsafat, lebih condong kepada pertanyaan TKTQ. Akan tetapi dia tidak mau kalah karena kalau dia tidak dapat menjawab berarti dia kehilangan nilai satu angka. Memang Teng Hang sengaja mengajukan pertanyaan ini untuk memecahkan rahasia siang bok hyam. Ia maklum bahwa tiga kalimat di pedang itu diambil dari tiga bagian ayat cutik teng, tiong yong dan dharma pada, dan jika di dalam kalimat-kalimat itu terdapat rahasia yang sifatnya filsafat, maka sudah tentu akan dapat dipecahkan oleh kakek bongkok yang ternyata seorang ahli dalam segala macam agama. Kalau kakek bongkok ini tidak mampu memecahkannya, apalagi dia yang dahulu hanya menghafal saja segala kitab itu, belum dapat menyelami maknanya yang sangat dalam. Kalau tidak mempunyai maksud tersembunyi yang dalam, juga akan dapat dia pelajari dari jawaban kakek itu. Hubungannya hanya penggunaan air sebagai contoh nasihat. Tidak ada hubungan apa-apa lagi kecuali persamaan yang menyebut air itu. Kalau dipaksakan hubungannya, tiada lain hanya air dan memang oleh air, seluruh dunia ini dipersatukan dan jika mengingat akan air, tidak ada lagi yang terpisah-pisah. Segala sesuatu di dunia ini sambung-menyambung dan sesungguhnya hanya satu, seperti air samudera, walaupun terdiri dari titik-titik air, namun tak dapat dibedakan karena merupakan kesatuan yang tiada bedanya. Kenghang mengangguk-angguk, akan tetapi sesungguhnya di dalam hatinya dia menjadi bingung. Agaknya, ketika menuliskan kalimat-kalimat itu, gurunya maksudkan air. Akan tetapi, apa artinya air yang hendak ditunjukkan gurunya itu? Air di puncak kiam koksan. Apa maksudnya? Air selalu mengalir ke tempat rendah. Dan di puncak itu ada sebuah kolam kecil yang menampung semua air yang jatuh dari langit, baik air hujan maupun air dari mbon dan dari kolam ini, air mengalir ke bawah seperti sebuah sungai kecil, hanya dua kaki lebarnya, terus ke bawah melalui celah-celah batu karang. Bagus sekali jawabanmu, lo ciampul. Biarlah aku kalah dua nilai. Sekarang pertanyaan ketiga. Kalau ada orang menuliskan tiga buah kalimat tadi bersambung, dengan niat untuk memberitahukan sesuatu yang rahasia, yaitu hendak menunjukkan suatu tempat rahasia, apakah maksudnya? Metu kakek itu terbelalak. Eh, orang muda. Benar-benarkah engkau tidak gila? Kenghang tersenyum lebar, masih belum, lo ciampul. Kalau kelak sudah gila, tentulah akanku beritahu kepada lo ciampul. Sekarang aku belum gila. Kita berdebat mengenai filsafat, akan tetapi kau selalu mengajukan pertanyaan seperti anak-anak pengembala kerbau bermain teka-teki. Aku tidak sudi menjawab kalau kau hendak mempermainkan aku orang tua. Ahaha, sungguh mati saya tidak mempermainkan lo ciampul. Pertanyaan saya ini amatlah penting bagi saya. Percayalah, lo ciampul, hanya satu pertanyaan itu lagi saja. Setelah itu, saya akan bertanya kepada lo ciampul mengenai filsafat yang amat tinggi dan yang belum tentu bisa dijawab oleh dewa sekalipun, yaitu tentang mati dan hidup dan isinya. Bagus. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang seharusnya ku dengar. Ayo lekas ajukan pertanyaan-pertanyaan tentang mati atau hidup itu. Nanti dulu lo ciampul. Saya minta lo ciampul menjawab lebih dulu pertanyaan saya tadi. Apakah kira-kira yang dimaksudkan oleh orang yang merangkai ketiga kalimat itu untuk menunjukkan sebuah tempat rahasia? Kakek itu merabah-rabah dadunya, kemudian menggaruk-garuk botaknya. Hem, kau keras kepala. Akan tetapi agaknya orang yang meninggalkan tanda seperti itu adalah seorang yang suka bergurau, seorang yang merasa kesepian sehingga melihat air pun kemudian timbul pikiran yang bukan-bukan untuk mempermainkan orang lain. Tentu dia maksudkan air yang mengalir. Mungkin tempat yang dia rahasiakan itu dapat dicari kalau menurutkan air yang mengalir ke bawah. Dan karena di dalam kalimat itu tidak terdapat angka-angka, maka mungkin sekali angka-angka sebagai ukuran tempat itu diambil dari nomor-nomor ayat dan bagian dari ketiga ayat suci itu. Kebijaksanaan tertinggi seperti air, terdapat dalam tutik kembagian ke-8. Tulus dan sungguh mengabdi kebajikan adalah sifat-sifat kuncu seperti dinasehatkan dalam kitab Tiong Yong bagian 31 ayat 2, ada pun yang terakhir tukang saluran mengalirkan airnya kemana dia suka terdapat di dalam kitab Dhamma pada pasar 6 ayat 80. Bila mana diambil angka-angka dalam ketiga ujar-ujar itu, maka terdapatlah angka 8, 31, 2, 6, dan 80. Kalau dijumlahkan akan menjadi 127. Mungkin itulah rahasianya, tempatnya mengikuti aliran air, dan jumlah ukurannya 127. Kenghang hampir berjingkrak-jingkrak dan menari-nari lagi. Itulah agaknya. Tak ada lain taksiran dan perhitungan lagi. Itu tentu yang dimaksudkan mendiang suhunya. Rahasia siangbok kiam. Rahasia tempat penyimpanan pusaka. Rahasia tiga baris kalimat pada pedang kayu harum itu. Rahasia tiga baris kalimat pada pedang kayu harum itu.